Ya itu, itu tiap pagi itu dibawa keluar, baru hal itu, itu patugas itu memukul kakit, memukul tangan, pakai kai, pakai batu batap, itu juga, macam bola ditendang kiri kanan, tiga hari berturut-turut di pukul berikut, jadi lima harinya diulang sakit sewarding, dibawa pergi rumah sakit, tapi di bawah rumah sakit, tidak ada yang di pulang, begitu. Buru migran Indonesia dapat perlakuan tak manusiawi selama ditahan di rumah detensi Sabah, diberimakan seadanya, diduga disiksa, dan banyak yang meninggal dunia. Kami mengawancarai para korban sekaligus saksi mata, penyiksaan yang sempat ditahan di rumah detensi Sabah. Ini adalah surat terima jenazah WNI atas nama Suwardi bin Samsudin yang dikeluarkan depot tahanan imigrasi Malaysia di Tawau. Di surat itu tertulis poin penting, penerima jenazah diminta untuk tidak menuntut jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Tak disebutkan penyebab Suwardi meninggal, tapi yang janggal, serah terima itu ditanda tangani oleh si jenazah. Dalam laporan tim pencari fakta Koalisi Buru Migran Berdaulat atau KBMB, Suwardi diduga disiksa sebelum ia meninggal. Ia dihantam, ditumbuk, ditendang sampai dihempas menggunakan batu bata. Suwardi juga dipukul menggunakan pipa besi. Suwardi ditangkap karena tak berdokumen. Seminggu ditahan, ia mencoba melarikan diri dan ditangkap. Karenanya Suwardi mengalami penyiksaan. Bukan hanya Suwardi yang meninggal saat ditahan di rumah detensi imigrasi Tawau, ada Aris Bin Saing. Ia ditangkap bersama kedua anaknya Kairil dan Asril. Aris sakit dan tak mendapatkan pertolongan hingga akhirnya meninggal dunia. Kalau kata orang yang kami wawancara, yang tidur di sebelahnya, yang juga mengurus dua orang anak ini pas bapaknya sudah meninggal, itu sudah tidak ada nafasnya. Saya tanya, kenapa bapak tahu dia sudah tidak ada nafasnya? Saya yang gotong kok katanya. Saya yang gotong jenazahnya. Masukin ke ambulan. Itu sudah tidak ada nafasnya Pak. Tapi kalau keterangan dari konsulat, eh keterangan dari depot tahanan imigrasi, maaf, dia meninggal di rumah sakit. Beberapa jam kemudian, besok paginya, eh hanya dua jam apa ya, saya lupa, ada di laporannya. Beberapa jam kemudian, dikasih tahu, meninggal. Sepeninggal Aris, dua anaknya menjalani penahanan di ruang tahanan dewasa sebelum dideportasi ke Indonesia melalui Nunukat. Ya bayangkan, ditahan di blok orang dewasa kan, akhirnya asli ini, ditahan di blok orang dewasa tanpa orang tuanya. Tanpa ada upaya dari konsulat untuk memindahkan mereka ke fasilitas lain. Konon ada upaya, tapi ditolak oleh depot tahanan imigrasi. Jadi tidak pernah dipindahkan ke fasilitas di luar tahanan walaupun bapaknya sudah mati. Bayangkan anak itu menangis yang malam, bertanya bapaknya mana, kapan bapak pula. Bapak pulang, segala macam. Dan diurus beramai-ramai lah oleh tahanan. Kami berjumpa dengan Aril dan Asri itu di hari pertama dideportasi di pelabuhan Tunantaka. Bertemu dengan mereka. Tidak ada keluarganya yang juga menjemput. Karena jauh neneknya di blok umba, sementara ibunya ada di Sabah. Gak berani nyebrang, karena gak punya dokumen juga kan ibunya. Tidak hanya soal penyiksaan dan kekerasan yang dialami buruh migran asal Indonesia. Di rumah detensi imigrasi Malaysia di Sabah, mereka juga mendapatkan perlakuan tak manusiawi. Kita disuruh gak bisa sakit. Karena kalau sakit itu kita gak bisa dapat pengiriman. Kalau pas disweb nanti, kalau kita gak lulus kita gak bisa dikirim. Tapi kami sempat pikir ke NKM, mana mau jaga kesehatan kalau kita mandinya aja kadang dua hari, tiga hari gak mandi. Air minum aja kadang satu botol itu kami perlu bertahan untuk dua hari. Karena gak cukup. Kami minum pas mau makan aja baru minum. Terus untuk BAB aja tuh susah. Kadang kami gak BAB selama dua minggu. Perlakuan ini juga tertera dalam laporan pemantauan KBMB. Makanan misalnya diberikan dalam keadaan busuk. Imbas asupan dan minimi air bersih banyak WNI yang mengalami penyakit beri-beri hingga diare. Kayak makanan itu kami diberi makan tuh ikan yang isi perutnya juga gak dibuang. Terus ikannya tuh mau bilang digoreng juga kayak gak digoreng. Mau bilang dibakar juga kayak gak bakar. Jadi kayak apa yang mereka lakukan ke kami tuh kayak gak pantas. Kayak kami ini binatang. Tempat nasinya tuh kan kotor. Dipenuhi hitam-hitam. Biasa menangis juga kami makannya. Tapi karena kami mau sehat. Supaya gak sakit di dalam kami terpaksa juga makan. Ayam dia tuh kadang-kadang bau, basi untuk kami makan. Biasa kami gak makan lah. Kami cuma makan nasi kosong, nasi putih. Parahnya lagi, banyak buru migran yang ditahan mengidap penyakit kulit akun. Ini adalah foto-foto WNI setelah dideportasi dari rumah detensi di Sabah. Hampir semua WNI mengalami penyakit serupa, yakni kudis. Nyakit paling banyak dicumpai, 90 persen lah ya. Itu adalah skabies istilahnya. Yang gatelnya itu gak berhenti-berhenti mas. Karena dia ada kutu di bawah lapisan kulit. Dan itu menular dengan cepat kan. Nyakit itu menular dengan cepat. Sampai yang buruknya udah pada sekujur tubuh. Kita temuin semuanya itu. Yang di bayi, orang dewasa, orang tua, semuanya ada. Terus kemudian kalau mereka mengeluh sakit, dan sakitnya makin parah, itu diremehkan. Kayak gini, kamu sakit apa, minta sakit apa, minta obat gatel. Oh, coba angkat tangan kamu begini. Angkat tangannya, mas ke dada, nah garuk. Nah, itulah obatnya, katanya. Itu kan penghinaan ya terhadap orang yang minta obat gatel. Awal dari rangkaian perlakuan tak manusiawi itu, ialah buntut dari operasi perburuan pekerja migran tak berdokumen oleh pemerintah Malaysia. Penangkapan skala besar ini yang kemudian berimbas pada penuhnya rumah detensi. Kita nak selesaikan ini supaya sesiapa saja yang tahu mereka tidak mempunyai dokumen, tetapi tinggal di negeri Sabah, cepat-cepatlah pulang ke negara asal karena kita akan buat operasi besar-besaran. KBMB mencatat, sepanjang Maret 2021 sampai Juni 2021, setidaknya ada 2.191 WNI yang dideportasi imbas dari penangkapan ini. Temuan paling menarik dalam proses penangkapan itu diduga banyak cacat prosedur. Ini adalah dokumen penangkapan buru migran di Sabah. Di dokumen ini, imigrasi Malaysia tak menyebutkan alasan penangkapan. Penuhnya rumah detensi berimbas pada hak dasar yang tak diberikan kepada pendatang ilegal. Istilah yang disematkan buat buru migran tak berdokumen. Apalagi sejak pandemi 2020, kebijakan pemulangan tak dilakukan Indonesia. Deportasi baru dilakukan pada 2021. Waktu pandemik ini, ramai pekerja asing tidak bisa dihantar pulang sebab ada sekatan di sempadan ya. Jadi ramai yang duduk sana lama itu usul stres. Jadi bantuan jenjara atau pertahanan di universitas itu untuk semua orang. Sama dengan orang Malaysia atau orang asing, memang tidak baiklah sistem itu. Tapi itu adalah kali pertama kan pandemik. Cara menangani pandemik itu juga tidak begitu baik. Saya harap Soehakam akan ambil laporan ini dengan serius, membuat penyiasatan, dan juga pemerintah itu harus ambil isu ini dengan serius lah. Kenapa orang yang masuk itu kelihatan sehat, tapi lepas itu mati ya. Harusnya penahanan imigrasi itu hanya proses administrasi untuk menunggu proses deportasi. Bukan pemenjaraan. Berbeda kan, kalau penjaraan ada penjara, kalau penahanan imigrasi itu hanya proses menunggu deportasi gitu. Tapi kok bisa sampai selama itu? Lamanya proses penahanan itu juga membuat para WNI pulang dalam kondisi jiwa yang terguncang. Ketika bahkan sampai dinunukan pun, ada yang menyatakan gini mas, kenapa bu nggak makan gitu? Dia bengong-bengong aja gitu, bengong dan melihat-lihatin makanannya. Ya makanan ini terlalu istimewa bu. Loh kok gitu bu? Iya, kita terbiasa makan di sana tuh makanan kayak dikasih makan anjing gitu. Bahkan kadang kalau anjing atau kucing pun dikasih makan nggak mau makan itu, tapi kita terpaksa makan itu. Tapi syukurlah kita sampai dinunukan, kita dikasih makan istimewa sampai kita tidak tega memakan ini. Waktu itu bulan Maret ada gitu, satu orang yang terpaksa harus segera dipulangkan karena udah nggak bisa gitu membedakan mana dunia realitas gitu, mana halusinasi gitu. Sampai ada yang memakan kotorannya sendiri yang waktu itu dipulangkan bulan Maret itu. Kami mengonfirmasi temuan KBMB kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Mereka berkata akan merespon serius dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Malaysia. Tadi kami sampaikan, kami sangat memandang serius dugaan penyiksaan atau kekerasan yang dialami oleh bagian negara kita di detensi tahanan imigrasi yang disebutkan dalam laporan KBMB. Oleh karena itulah pada tanggal 29, kami setelah mengadakan pertemuan dengan teman-teman KBMB dan disitu disepakati ada empat kasus, kasus-kasus dugaan penyiksaan yang detail datanya akan disampaikan kepada kami untuk nanti kami tindak lanjutin. Nah saat ini kami masih menunggu data-data tersebut. Nah once kami sudah terima data-data tersebut, kami akan lakukan review. Kami akan lakukan review pendalaman secara hukum, kita punya retainer lawyer kita di Malaysia, kita akan lakukan pendalaman, ada dua opsi. Kita bisa melakukan langkah secara bilateral, dan kedua kita bisa melakukan langkah-langkah hukum. Sesuai hukum yang ada di Malaysia, seperti itu. Nah namun tentu kita perlu data dan kita perlu evidence. Sementara Malaysia membantah temuan itu dan menyebut buruh migran yang meninggal karena sakit. Saya nak maklumkan, kalaulah saya tahu ada orang nak mati, jangan dimasukkan dalam depo. Maknanya hebatlah saya. Begitulah juga dengan pegawai-pegawai kita. Apabila kita tahan, maknanya dia melakukan kesalahan. Apabila seseorang yang melakukan kesalahan, dia mesti mengelalui undang-undang, proses undang-undang yang terpaksa kita gunakannya dan mengikut kaedah yang betul. Jadi kalau kita dah tangkap orang melakukan kesalahan, letak dalam depo, kemudian dia nak, dia mati. Kita nak salahkan kepada siapa? Sebab, orang mati sekarang ini kadang-kadang, tengah berjalan, belum mati. Tak payah masuk depo, belum mati. Jadi tak timbullah isu itu. Isunya, dia ditahan di atas kesalahan yang dilakukan oleh dia. Pada akhirnya, pemerintah harus benar-benar merespon isu buruh migran di Malaysia ini dengan serius. Jika tidak, bukan tak mungkin, kasus serupa akan berulang dan menguap tanpa lanjutan. Bagaimanapun, mereka adalah warga negara Indonesia yang sudah selayaknya dilindungi oleh negara. Bagaimanapun, mereka adalah warga negara-negara yang dilakukan oleh negara-negara yang dilakukan oleh negara-negara.